Intro Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyinggung negara-negara yang menganggap diri mereka modern justru malah melanggar hukum kemanusiaan Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya di KTT Call for Action Argent Humanitarian Response for Gaza di Kota Aman, Jordania pada selasa 11 Juni 2024 Prabowo juga mengungkap 4 poin utama dalam upaya Indonesia membantu rakyat Palestina di Gaza Pertama Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi kepada lembaga bantuan dan pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina Kedua Indonesia siap mengirim lebih banyak tim medis dan rumah sakit lapangan ke Gaza Indonesia juga siap mengirim kapal rumah sakit dan berpartisipasi dalam pengiriman bantuan melalui udara atau airdrop ke Gaza Ketiga Prabowo mengatakan Indonesia bersedia mengevakuasi seribu pasien untuk dirawat di rumah sakit Indonesia dan akan dikembalikan ke Gaza setelah pulih dan situasi di Gaza kembali normal Keempat Indonesia siap menyediakan perawatan pasca trauma dan pendidikan bagi anak-anak Gaza serta akan dikembalikan saat situasi kembali stabil Meski Indonesia bersedia mendukung dan berkontribusi pada semua upaya itu Prabowo menegaskan bahwa penyelesaian atas konflik tersebut adalah solusi dua negara atau two-stage solution Ia mengklaim melalui solusi dua negara Palestina serta Israel dapat hidup berdampingan secara aman dan tentram serta masalah ini dapat terselesaikan Israel menggunakan taktik penyamaran dalam operasi penyelamatan Sandra di Nusirat Gaza pada akhir pekan lalu Dalam operasi tersebut, empat Sandra berhasil dibebaskan Namun lebih dari 250 warga Palestina dinyatakan tewas Menurut laporan ABC News Pasukan khusus Israel menyamar sebagai pengungsi Palestina yang mencari tempat tinggal Mereka sudah berada di dekat gedung tempat para Sandra ditahan sebelum mereka diperintah maju oleh militer Israel Sumber keamanan Israel mengatakan misi tersebut berlangsung pada Sabtu 8 Juni 2024 pukul 11 siang Empat Sandra yang dibebaskan yakni Al-Mokmerjan 21 tahun Noah Argamani 25 tahun Andrei Kozlov 27 tahun dan Suomi Ziv 40 tahun Mereka dibawa pulang ke Israel menggunakan helikopter militer Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mengatakan sebanyak 274 warga Palestina tewas dalam operasi tersebut Banyaknya korban sipil yang terbunuh dikarenakan lokasi Sandra ditahan dekat dengan kem pengungsian Nusirat sendiri adalah sebuah kem pengungsi yang sangat luas di Gaza Tengah Buntut serangan ini, sejumlah negara di dunia beramai-ramai mengutuk Israel Pihak kepolisian menangkap pelaku pemerasan dan pengancaman terhadap publik Vigoria Ricis Pelaku berinisial AP 29 tahun itu ditangkap di rumahnya yang berada di kawasan Cipayung, Jakarta Timur Dires Krimsus Polda Metro Jaya, Kombes Adi Safri Simanjuntak mengatakan pelaku ditangkap pada Senin 10 Juni 2024 dini hari Kini AP mendekam ditahanan Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Kombes Adi mengatakan motif aksi pemerasan itu adalah persoalan ekonomi Pelaku pengancaman dan pemerasan terhadap Ria Ricis ternyata merupakan seorang pengangguran Polisi menyebut AP tidak memiliki pekerjaan tetap Meski begitu, polisi masih mendalami kasus apakah ada motif lain dari aksi yang dilakukan AP Adapun sebelumnya, Ria Ricis pelapor ke Polda Metro Jaya bahwa ia diperas sebanyak 300 juta rupiah Ia mengaku foto pribadinya akan disebar jika tidak diberi uang senilai yang diminta Saat ini AP sendiri sudah ditahan pihak Polda Metro Jaya Ia dicerat Pasal 27B Ayat 2 Junto Pasal 45 dan atau Pasal 30 Ayat 2 Junto Pasal 46 dan atau Pasal 32 Ayat 1 Junto Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Selama 7 tahun apartemen yang dijanjikan tak kunjung dibangun Bos pengembang apartemen di Surabaya Timur ditangkap anggota di Treskrimum Polda Jatim Tersangka berinisial H yang menjabat sebagai Direktur Utama PT BWN Apartemen yang berlokasi di Jalan Kejauhan Putih Tambak, Muliorjo, Surabaya telah terjual 112 unit Satu unit apartemen dihargai sekitar 342 juta rupiah Sehingga total kerugiannya menjadi 8,58 miliar rupiah Kasudit 4 Renakta Ditreskrimum Polda Jatim AKBP Wahyu Hidayat mengatakan Tersangka meyakinkan para calon pembeli bahwa apartemen yang akan dibangun nanti memiliki sejumlah kelebihan Belakangan diketahui apartemen tersebut gagal dibangun oleh perusahaan tersangka dalam kurun waktu 7 tahun lamanya Dikarenakan proses pembebasan lahan tanah yang bermasalah Meskipun mengetahui kondisi status keabsahan lahan tanah yang bermasalah Tersangka masih meminta para pembeli yang mengangsur untuk tetap membayarkan cicilan pembelian apartemen sesuai kesepakatan AKBP Wahyu Hidayat mengatakan hingga saat ini belum ada pihak lain yang berpotensi menjadi tersangka atas kasus tersebut Ia mengungkapkan tersangka menggunakan uang tersebut untuk operasional pembangunan, pembayaran pajak, dan pembayaran ganti rugi pada beberapa orang korban Tersangka mengatakan ia berupaya sekuat tenaga untuk mengembalikan uang para pembeli Dari 125 orang, hanya 70 pembeli yang uangnya berhasil dikembalikan Sedangkan 55 orang lainnya dengan nilai kerugian sekitar 5,6 miliar rupiah belum dikembalikan karena uangnya telah habis Mengenai alasan proses pembangunan yang tak kunjung terlaksana Tersangka H mengungkapkan pihaknya terkendala karena rekanan kontraktor untuk pembangunan apartemen mendadak mundur dari pelaksanaan proyek Ia juga menambahkan alasan terkait mundurnya pihak kontraktor tersebut karena situasi pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu Dan Tribuners, berikut kita simak bersama penuturan Kasudit 4, Renakta, Ditreskrimum, Poldacatim, AKBP Wahyu Hidayat, dan Tersangka H Untuk Tersangka, yaitu Sudara H atau B Kemisian Penisian Penisian untuk mundur sobran ini yaitu Jadi Tersangka ini selaku Direktur PT Bumiwa dan Nusantara Menawarkan proyek pembangunan apartemen Eskofia Nah ini namanya apartemennya Eskofia Yang berlokasi di Jalan Kejaran Putih Tambak, Sebatang, Berbuah, Kecamatan, Kuliojo, Kota Surabaya Ini dia dengan membuat brosur Serta mengandalkan acar produknya Kemudian pemasaran apartemen Eskofia Dijelaskan untuk strategis yang berada di dunia kota Dekat dengan malu Eskofia Ini di dekat kampus IPS Dengan harga lebih murah dan menggunakan sistem in-house Sehingga korban atas nama guru David Anjar ini Tertarik melakukan pembayaran secara bertahap Yaitu 36 kali dari sejak bulan matat 2017 Sampai dengan 15 Mei 2020 Namun Belum sampai saat ini belum ada pembayaran sama sekali Dan diketahui Perizinan pembangunan apartemen Eskofia Lokasi tanah tersebut Masih milik orang lain Kerugian dari korban Totalnya Rp342.100.000 Dan untuk unit Informasi unit yang sudah terjual Jadi totalnya 112 orang membeli Unit apartemen Eskofia Dengan total kerugiannya Rp8.589.371.597 Operasional aja Kita gak bagai sumpah saya Demi Allah saya gak sumpah Memang saya tidak niat untuk menipu Memang suruh perizinan sudah berjalan Sebetulnya kita Di bisnis itu 125 itu Sudah 70 kita kembalikan Sudah saya sampaikan juga Pak Menjintik, Pak Pak Dimas Itu sasisanya Ada 40 yang Hanya enggak Ini yang belum saya bayar 5,6 M sampai hari ini Soal mana yang belum bebas itu Kenapa? Nah karena Beres itu Tanah itu kerjasama Dan sudah sepakat dengan Alibari semua Sudah tangan semua Di MOU Di notari semua Tidak ada masalah Terus sekarang kok belum di bangun Karena beres karena COVID Kita sudah Sudah MOU Dengan kontaktor Mas kita Ternyata Mas kita menurut Karena memang gak ada proses Lagi ada sama mas kita Iya Tapi gak bisa Karena memang COVID ini Ya Mohon doa terima kasih Yang lain ada masalah Saya bersumpah Saya tidak niat untuk Makan uang ini Memang karena Keadaan situasi seperti ini Kita dagang Gak ada yang mau tahu seperti ini Ya Celaka lalu lintas melibatkan Sepeda motor Honda Supra Dan truck box Isuzu bermuatan tepung Di jalan Maijen Sungkoro Kelurahan Kraton Kota Bangkalan Terjadi pada Selasa 11 Juni 2024 Sekitar pukul 12 Lebih 15 Waktu Indonesia Barat Pengendara motor Haris Gunawan 44 tahun Warga jalan RM Marta Dinata Kelurahan Melajah Meninggal dunia Di lokasi kejadian Dengan luka di bagian kepala Warga yang berada Di sekitar lokasi Menyebutkan Bahwa korban tersebut Adalah seorang guru Di SDN 3 Kraton Jalan Jokotole Yang hanya berjarak Tidak lebih dari 200 meter Ke arah timur Dari lokasi kejadian Adapun jalan Jokotole Dan jalan Maijen Sungkono Merupakan jalur satu arah Korban yang kala itu Mengenakan seragam PNS Mengendarai motor Bernopol M3788HM Melaju dari arah barat Atau dari arah berlawanan Hal itu dimenarkan oleh Kepala Jaga Unit Laka Lantas Polres Bangkalan Aib Tupukori Truck box Bernopol B9197SCA Yang dikemudikan HD 27 tahun Warga kecamatan Omben Kabupaten Sampang Diduga tidak bisa menghindar Ketika laju motor Tiba-tiba bergerak Melambung ke arah kanan Karena jarak terlalu dekat Untuk diketahui Sepanjang jalan Jokotole Yang terhubung langsung Dengan jalan Maijen Sungkono Merupakan jalur padat lalu lintas Selain SDN 3 Kraton Dua kawasan itu merupakan Area perniagaan Mulai dari toko Menjual kebutuhan pokok Seragam sekolah Apotek Toko spare part Sepeda motor Hingga bengkel mobil Tubuh pengendara motor Sempat terseret Hingga sejauh 8 meter Dan meninggal dunia Di lokasi Pihaknya pun Mengimbau Agar pengendara Lebih tertib berlalu lintas Untuk mengurangi Angka laka lantas Dalam tribunan Seberikut kita simak bersama Wawancara dengan petugas Jaga unit laka lantas Polres Bangkalan Aib Tu Bukori Betul memang telah terjadi Kejelakaan di jalan daya Meja Sungkono Pelurang Kraton Bangkalan Dengan penelogi Sepeda motor Hingga supra Berjalan melawan arah Dari barat ke timur Sesampai kejadian Dia bergerak kegangan Karena ada sepeda motor Bagi di jalan Cisi barat Setelah itu Bertabrakan dengan Kendaraan terpok Isusualep Yang berjalan Dari arah Timur ke barat Itu sempat terseret Sempat Untuk mengendarai sepeda motor Terseret Berapa meter kita Kira-kira kurang lebih 8 meter Kondisi korban seperti apa Untuk kondisi korban Meninggal dunia Di tempat kejadian Luka parah Ada bagian Lukanya Di bagian kepala Korban Guru atau Untuk korban Sesuai dengan Dintas adalah PNS Truknya muatan apa Truk muatan tepung Himbawanan Buat jadi untuk Lebih tertib Berlalu lintas Biar untuk Mengurangi Angka kecelakaan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!